Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube aku perkenalkan sama aku Helga gimana teman-teman kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin seperti biasa my top 5 facial wash buat kalian yang kulitnya berjerawat atau berminyak tonton video ini sampai akhir aja karena menurut aku top apa produk-produk ini tuh bener-bener wah ngupeng banget buat kalian coba gitu kalian udah nggak sabar langsung aja ke videonya by the way produk yang lagi sama aku sekarang ini cuma ada empat satunya lagi aku udah nggak punya udah habis gitu dan masih ada juga jadi aku nggak beli lagi jadi nanti aku bakal tunjukin aja di lain jadi produk ke satu dan kedua yang aku sebutin itu waktu itu aku punyanya barengan ya Nah yang pertama itu aku pakai Wardah si defense nanti bakal aku tunjukin aja di layar itu aku suka banget jadi aku kan waktu itu tiba-tiba beruntus dan jerawat ya Nah aku tuh kan pakai skincare yang untuk mengatasi jerawat dan beruntus lain-lain Nah aku sukanya wadah si defense ini dia juga apa ya ngasih atau ngebantu bikin kulit aku tuh jadi lebih seger terus pas udah cuci mukanya tuh kelihatan ada brightening effectnya dan menurut aku juga karena mungkin dia ada vitamin sayangnya kali ya itu juga ngebantu ngerawat kulit aku yang waktu itu ada jerawatnya kalau misalkan semua face loss ini aku lagi habis ya mungkin yang bakal aku repurchase pertama kali adalah Wardah si defense karena selain harganya yang murah kualitasnya juga ada dan aku suka sekali lagi dan aku juga selalu rekomendasiin produk Wardah si defense ini ke temen-temen aku cobain deh kalau misalkan kamu lagi ada jerawat cobain deh karena untuk setelah produk ini dipakai pun ya setelah kalian cuci muka gitu itu sama sekali enggak ada rasa ketarik enggak ada bikin kering gitu dan tetap yang menarik apa ya menarik perhatian aku tuh dia instantly brightening gitu kayak langsung cerahan gitu loh pas udah cuci muka dan aku suka banget oke produk yang kedua ini kalian harus lihat udah betapa lepetnya dia ini atau Innisfree yang Jeju Volcanic pore cleansing foam sebenarnya aku punya ini tuh bener-bener enggak sengaja karena dia collab aja sama BT21 dan aku beli gitu kan terus waktu itu kan aku pasti pakai Wardah si defense terus aku kepo kan cobain cobain pada saat aku lagi jerawatan itu karena aku pakai dia itu pakai cleansing pad menurut aku bagus banget buat ngebersihin pori-pori karena si Innisfree Jeju ini tuh kalau kalian lihat ya teksturnya dia ada kayak butirannya gitu Nuh kayak butirannya gitu tuh nah ini tuh bikin ngebantu untuk ngebersihin pori-pori gitu loh dan nggak sakit jadi dia ini bukan scrub tapi ngebantu ngebersihin wajah aku tuh bener-bener maksimal dan optimal banget kalau setelah cuci mukanya menurut aku tuh aku ngerasa kulit aku tuh bener-bener bersih serius buat aku ngerasa bener-bener bersih pori-pori aku juga bersih enggak ada ketarik enggak ada keset dia tuh bener-bener ngelembapin aku pertama kali lo nyobain facial washnya produk Korea karena menurut aku produk Korea untuk seharga untuk facial wash tuh lumayan mahal dan karena waktu itu aku belinya sama BT21 tuh kayak sayang kalau misalkan nggak dipakai ya udah akhirnya aku pakai Wow dan aku suka sih ditanya buat repurchase ini apa enggak aku bakal jawab maybe karena buat seharga facial wash aku enggak akan spend sebanyak itu lupa harganya berapa kalau misalkan nanti beli satuan ya aku bakal cantumin aja karena masih banyak facial wash dengan harga yang affordable juga kualitasnya juga ada tapi kalau misalkan aku pengen mungkin aku bisa kali ya untuk nabung dulu karena agak sayang aja buat spend di facial wash seharga sekian itu menurut aku enggak murah sih gitu ya tapi aku suka dan ini lihat kalian bisa lihat udah lepet jadi produk ketiga adalah juga azalea gentle facial wash oil control and anti-acne tuh nah yang paling aku suka adalah dia udah ada apa tuh applicatornya gini guys tuh kan biasanya aku pakai cleansing pad nah kan agak ribet gitu ya tapi ini udah tinggal dibuka jadi dibuka atau keluarkan bolong maksudnya dipencet produknya kalau misalkan udah cukup tinggal ditutup lagi terus di wak-wak ke wajah nih kayak gini proses pakainya kayak gini nah itu tuh kadang suka ada aja sisa makeup atau kayak coklat-coklat gitu loh apalagi di luar bagian luar wajah itu suka ada aja coklat-coklat gitu guys jadi kadang aku satisfying banget kalau misalkan cuci muka pakai azalea terus dipakein applicatornya kadang aku nggak tiap hari juga nih pakai applicator soalnya aku jadi lebih sensitif aja kulit aku jadi kadang aku tuangin aja ke telapak tangan terus aku pakai kayak biasa setelah cuci muka produk azalea kayak ini menurut aku dia nggak keset jadi malah cenderung kayak licin gitu loh kayak belum bersih mungkin ya tapi aku sih fine-fine aja karena dia juga lembab kalau misalkan ditanya aku bakal repurchase azalea apa enggak maybe media cuman dia harganya murah loh guys produk-produk azalea itu bener-bener affordable dan terjangkau ini berapa ya aku lupa nanti bakal aku cantumin aja di layar cara harganya nah produk yang keempat ini ada dari Himalaya hair bulb purifying face wash nah sebenarnya aku punya ini itu udah lama udah lama karena waktu itu dikirimin brand gitu buat review nah karena aku masih punya yang si Wardah dan si Innisfree aku nggak pakai itu dulu nggak pakai Himalaya dulu gitu kan jadi aku habiskan dulu yang si Wardah terus yang Innisfree tapi aku malah ngambil yang azalea kayaknya sama facial wash itu aku gampang bosen terus selain gampang bosen aku tuh kalau misalkan pakai facial wash itu difungsikan lagi misalkan kondisi kulit aku lagi gini aku pakai facial wash yang ini lebih kayak gitu ya nah kemarin-kemarin itu aku nggak ngerti kulit aku tuh tiba-tiba oilinya tuh parah banget jadi pas bangun tidur tuh bener-bener minyakan banget aku nggak suka mungkin aku tuh kurang minum kayak dehidrasi jadi dia ngasih sinyal ngeluarin minyak biar nggak kering nah langsung aku ngambil si purifying name fresh wash menurut aku dia enak juga nih nggak terlalu bikin kering nggak terlalu bikin keset padahal disini dia fungsinya untuk merawat kulit berjerawat gitu ya nah menurut aku dia juga cukup melembabkan dan wanginya juga enak wangi herbal bener-bener wangi herbal terus dia ngebantu mengurangi si minyak berlebih di wajah aku gitu loh terus kan kemarin aku juga tiba-tiba ada jerawat suka ada aja gitu ya jerawat dan aku pakaiin dia lumayan ngebantu juga jadi untuk klaimnya membantu merawat kulit berjerawat ya aku setuju sih kalau ditanya aku repurchase apa enggak untuk produk Himalaya Herbal aku bakal jawab maybe gitu aku suka sih sebenarnya tapi kalau misalkan semua VW aku habis terus pilihan aku bakal lari ke dia juga enggak terlalu juga sih karena ini kan aku pakai dia pas kondisi kulit aku lagi bermasalah gitu enggak enggak buat daily use seperti yang kelima ini last but not least dia itu bener-bener all the time favorite aku meskipun harganya agak mahal buat sebuah facial wash tapi kayaknya aku bakal spend dia karena lumayan awet juga dan bagus ini adalah dari Senka kebetulan aku adanya yang Senka perfect whip yang white sebenarnya ada sih yang biru nyetok aku cuman males ambil yang ada di depan mata aku ini yang perfect whip ini menurut aku itu enggak ada bedanya gitu sama yang white clay gitu enggak ada beda yang lebih spesifik atau enggak ada beda yang terlalu signifikan kayak semuanya sama aja dia aku udah coba Senka ini dari tahun 2018 waktu pertama kali dia masuk ke Indonesia waktu itu di review sama Kak Suhai dan aku langsung keracunan gitu kan buat beli dan ternyata memang bagus dia tuh cukup keluarin sebiji lagi jagung aja kecil itu tapi ngejangkau seluruh wajah dan kayak terus di ini ya di gini dan busanya banyak banget nah min busa banyak disini tuh biasanya kan kalau misalkan busa yang terlalu facial wash yang mengandung terlalu banyak busa itu biasanya kan bikin wajah lebih kering ya tapi kalau Senka bener-bener ngelembapin terus deep cleansing dimana aku enggak cinta gitu sama Senka ya melembapkan kan wah enak wanginya enak banget wangi bunga karena nih ada Fuji Sakura Essence sama white coconut essence jadi dari kayak kepompong gitu nah kalau misalkan ditanya repurchase apa enggak buat Senka of course aku bakal repurchase mungkin dengan size yang lebih kecilnya mereka karena kalau nggak salah ini Rp55.000 tapi ini juga bakal awet sih sekitar dua bulanan gitu bakal awet sih menurut aku Nah kalau ini tuh menurut aku dipakai pas lagi jerawatan bisa dipakai daily juga bisa jadi waktu itu aku suka banget dan sampai sekarang juga aku masih suka ini belum aku pakai karena ini kan masih banyak ya yang masih tersisa jadi kalau misalkan dari kelima produk ini yang bakal aku repurchase itu pasti Wardah CD fans terus ada dari Senna sebenarnya aku mau curang sedikit ada satu lagi favorit aku itu Saffi two-in-one cleanser and toner yang pakai pump yang ada bulir-bulir birunya itu bagus banget bersih banget melembapkan banget segar banget karena kayak ada cooling sensation nya gitu guys kalian harus coba dan itu harganya juga murah nah aku juga bakal repurchase itu kalau misalkan nanti facial wash aku habis opsinya antara tiga itu antara Wardah antara Senka atau antara Saffi karena sekarang stok akunya adanya Saffi eh adanya Senka jadi aku bakal pakai Senka dulu sampai habis sampai bosen so guys segitu aja buat top 5 facial wash untuk kulit berminyak dan berjerawat versi aku semoga kalian teracuni semoga kalian abis ini langsung check out semoga ngebantu juga buat kalian yang lagi cari facial wash ya I'll see you on my next video bye bye